Jakarta 19 Agustus 2020, bertempat di rumah makan Stalo Pondok Labu, Jakarta Selatan, Paguyuban Jawa Tengah bersama Yayasan Peduli Amal Peduli Kasih, menyalurkan 2.000 paket sembako dan 14.000 masker untuk pelaku seni yang terkena dampak pandemi COVID-19. Acara yang dihadiri oleh Direktur Utama Indosiar Imam Sujarwo, Lele Sudarmanto Seraku Ketua Umum PJT yang didampingi oleh Sekjen PJT Rahma Alamyarso, dan Ketua Satgas Didik Sukidi, serta Ketua Bidang Seni Budaya Suwandi, serta beberapa pengurus dan anggota komunitas dari Jawa Tengah. Kegiatan ini merupakan kerjasama antara PJT dan YPP melalui program MTek Peduli Corona, cara terbaik untuk ikut membantu kepada masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Kegiatan ini sudah dilakukan dari bulan Maret 2020, untuk terus membantu masyarakat yang terdampak pandemi virus corona. Pada saat ini kepada para pelaku seni yang dengan adanya pandemi COVID-19 ini, sangat merasakan dampaknya diberikan bantuan berupa sembako dan masker. Pada pagi ini kami bersama Yayasan Berdiri Amal Kasih, Indusiar, dan SCTV, kepemilihan kita bersama mereka adalah salah satu program yang terus-menerus diupayakan oleh Pak Piyupan Jawa Tengah. Bagaimanapun, kebersamaan ini terus kita dorong untuk kepentingan masyarakat banyak. Tujuan dan maksud kami memberikan bantuan sembako ini adalah bahwa Pak Piyupan Jawa Tengah senantian selalu berupaya untuk selalu memberikan solusi dalam hal penyebaran virus corona ini, sehingga nantinya dapat bermanfaat memberikan nilai tambah untuk khususnya warga Jawa Tengah yang ada di Jabodetabek. Kita terima kasih kepada Piyupan Jawa Tengah dan SCTV yang kedua kami terima kasih kepada Pak Piyupan Jawa Tengah. Sudah-sudah kami para seniman, para senimati, para budayawan mendapatkan bantuan sosial ini bisa bermanfaat dalam sehari-hari. Dan kami hari ini sudah siap tinggal distribusinya ke masing-masing kolam. Tapi kita tetap mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Direktur Utama Indosiar Imam Sujarwa mengungkapkan bahwa melalui program MTek Peduli Corona, bersama-sama pemerintah untuk terus serta dalam melawan pandemi COVID-19. Dengan pemberian ini, diharapkan agar kita tetap bisa berkarya dan melanjutkan kehidupan. Sembari berharap agar pandemi ini segera berakhir.